Halo, co-friend. Pada soal ini, kita akan menggunakan sifat distributif untuk menentukan hasil perkalian berikut ini. Jadi, sifat distributif adalah seperti ini. Ya, jadi, jika kita memiliki bentuk seperti ini, P dikali Q plus R, maka hasilnya itu adalah seperti ini. Ini dikali dengan ini, ini dikali dengan ini. Jadi, P dikali Q jadinya PQ, ya, kemudian P dikali plus R, ya, dalam hal ini ini plus R. P dikali plus R, hasilnya adalah plus PR. Ya, seperti itu. Atau, jika bentuk yang kita miliki seperti ini, maka nanti jadinya seperti ini, ya. P dikali R jadinya PR, P dikali plus S jadinya plus PS, kemudian ini dikali ini, ya, plus Q dikali R jadinya plus QR, kemudian plus Q dikali S jadinya plus Q dikali plus S jadinya plus QS, seperti ini. Ya, kemudian X pangkat Y dikali X pangkat Z, itu sama dengan X pangkat Y plus Z. Kita mulai dari yang bagian A terlebih dahulu, ya, jadi sama, ya, seperti ini. Jadi, 5 dikali A jadinya 5A, kemudian 5 dikali plus 2B, ya, jadi plus dikali plus hasilnya plus, ya. 5 dikali 2-nya hasilnya 10, maka 5 dikali 2B jadinya 10B, ya, seperti itu. Kemudian untuk yang bagian B-nya, ini min 4 dikali A jadinya min 4A, kemudian min 4 dikalikan dengan min B. Oke, ini min dikali min, ya, diingat lagi bahwa min dikali min atau plus dikali plus hasilnya plus, min dikali plus atau plus dikali min hasilnya min, ya. Oke, karena ini min dikali min hasilnya plus, ya, jadi tinggal 4 dikali B saja. 4 dikali B hasilnya 4B, ya, ini plus karena tadi min dikali min, ya, seperti itu. Atau itu berarti min 4 dikali min B jadinya plus 4B, ya, seperti itu. Ini jawaban untuk yang bagian B-nya, kemudian untuk yang bagian C-nya, mengikuti konsep yang di sebelah sini, berarti ini 2A dikali A, jadinya, ini 2-nya bisa kita tulis lagi, ya, jadi 2A dikali A, 2-nya kita tulis lagi di sini, kemudian A-nya kita kali dengan A, jadi A pangkat 1 dikali dengan A pangkat 1, jadinya seperti ini, A pangkat 1 plus 1, yaitu A pangkat 2, ya. Nah, maka 2A dikali A jadinya 2, kemudian A dikali A jadinya A kuadrat, ya, A pangkat 1 plus 1, yaitu A pangkat 2, ya, seperti itu. Jadi 2A dikali A jadinya 2A kuadrat, kemudian 2A dikali 3, ya, 2A dikali 3, untuk 2A dikali 3-nya hasilnya 6, maka 2A dikali 3 hasilnya 6A, ya, seperti itu. Kemudian ini 5 dikali A jadinya 5A, ya, plus 5A, kemudian plus 5 dikali plus 3, hasilnya adalah plus 15. Lalu di sini ada variable yang sama, ya, sama-sama mengandung variable A, di sini ini juga variablenya A, maka ini bisa kita kerjakan, ya, di mana 6A ditambah 5A hasilnya, ini berarti tinggal kita kerjakan saja yang kopisiennya, ya, jadi 6 ditambah 5 hasilnya 11, maka 6A ditambah 5A hasilnya 11A. Oke, ini kita tulis lagi 2A kuadratnya, kita tulis lagi yang 15-nya, ya, jadi hasilnya adalah ini, ya, untuk yang bagian C, hasilnya, ya, itu adalah ini, 2A kuadrat ditambah 11A ditambah 15, kemudian untuk yang bagian D-nya, oke, berarti ini 2A dikali A jadinya 2A kuadrat, kemudian 2A dikali 4 jadinya 8A, min 3 dikali A jadinya min 3A, ya, kemudian min 3 dikali 4 jadinya min 12, kemudian ini variablenya sama-sama A, ya, bisa kita kerjakan, 8A dikurangi 3A jadinya 5A, ya, maka hasil dari yang bagian D-nya itu adalah 2A kuadrat ditambah 5A min 12, ya, seperti itu. Oke, inilah jawabannya, sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.